Pasukan Rusia dikabarkan tengah menghancurkan wilayah Toskovka menggunakan tank. Bangunan-bangunan tinggi yang duduga digunakan untuk tempat persembunyian pasukan Ukraina turut dikempur. Sebanyak 1.500 pasukan Ukraina di wilayah itu terkepung. Aksi pencerangan tersebut terekam kamera hingga tersebar di media sosial sejak Kamis 23 Juni 2022. Melalui keterangan video tersebut, wilayah Toskovka ke arah Popas Nyanski terlihat hancur lebur. Dari rekaman video yang beredar, tampak Toskovka dihujani dengan tembakan yang menghanguskan hampir seluruh bangunan. Pencerangan ini dilakukan oleh Brigade Senapan Bermotor ke-107 Milisi DPR. Dalam menjalankan aksinya, milisi DPR menggunakan tank untuk menggempur bangunan-bangunan yang ada di Toskovka. Diketahui bangunan-bangunan tinggi itu diduga menjadi tempat persembunyian Angkatan Bersenjata Ukraina. Sementara tercatat ada sekitar 1.500 prancurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang berada di wilayah tersebut. Artinya, sebanyak 1.500 tentara Ukraina itu terkepung di wilayah Toskovka. Sebagai informasi, Toskovka merupakan suatu desa yang berada di wilayah Lisyansk. Desa tersebut menjadi tempat yang strategis dalam mengatur serangan ke Cikirovo, kemudian ke Myrnaya, dan Dolina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!